Tentang amal lah doa ini kalau tentang ziarah orang sakit Namanya orang kalau ziarah orang sakit karena tak tahu berjawab Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yaitu kita mengaji bersama guys dengan Ustadz Ilyas Ismail Tak apa lama-lama? Jom kita tengok videonya let's go Dia dah tak mau bagi Dia duduk hasut orang duduk cuek orang Sama ya tak ada apa Betul orang sini Palestine kira orang si porang main susah Ada yang begitu Hang dah tak bagi Hampir cucuk orang Supaya tak suruh tak bagi juga Teruk papuak lagu ni Ada tak orang lagu ni kat sini? Tak ada Banyak di bardat dia berkata Sini tak ada Ini semua suka sedekah Tak pun lalu Akhir abu Kan kan tabung-tabung Boilam Tuan-tuan Sebab itu penyakit yang bahaya ni Nabi SAW kata Pertama sekali penyakit kedekut bahaya Dan kedekut yang bahaya juga Adalah kedekut dengan siapa dia Iaitu kedekut terhadap ahli keluarga Keluarga sendiri tak merasa duit dia Tak merasa Dulu pernah berlaku zaman Nabi Ada seorang perempuan Nama dia Hindul Dia main jumpa Nabi Dia kata Ya Rasulullah Inna Abu Sufyan Rajulun Syahihun Ya Rasul Saya punya laki Suami saya Kedekut piang Kedekut piang Faham mana? Kedekut suruh Saya punya nafkah kah? Nafkah anak kah? Dia tak bagi pun Sedek pun dia tak bagi Kedekut pun dia tak bagi Jadi satu hari Ya Rasul Saya ambil duit dia Jadi saya ambil duit dia Dah lah lapak lah kita pun Ada benda lah nak beli Nak apa untuk anak ke kita semua Jadi saya ambil duit dia Dia bila saya ambil duit dia Saya guna Papa guna tu baru teringat Boleh tak boleh Dia tahu ambil duit laki ni Tak abang ke dia Boleh tak boleh Banyak orang lagu tu Dia buat dulu Lepas tu baru tanya hukum Jadi dia pun tanya Nabi Dia kata Ya Rasul Jadi macam mana? Boleh tak boleh Saya ambil duit laki ni Padahal ambil dah Nabi kata Boleh Boleh ambil duit suami Walaupun suami tu tak tahu Tapi dengan syarat Laki hang tu Suami tu Dia tak bagi Nafkah yang sepatutnya Dan mu pun Kalau nak ambil pun Ambil yang Sekadar yang sepatutnya Mu dapat Yang ambil banyak kan? Kopek-kopek pun ambil terus Jangan lah Nelesing-lesing IC Ambil berapa? Ambil padan-padan lah Padan mu dapat Biasa mu sari dia bagi berapa? 10 ringgit 5 ringgit Ambil banyak tu lah Dengan anak-anak pun sekali Ambil patut tu lah Walaupun tak habang sekalipun Boleh Hampai tahap tu Sebab kita hari ni tuan-tuan Kalau naik ke mahkamah tuan-tuan Banyak hak kek bercerai-bercerai ni Banyak kek tu Saya kawan-kawan Saya kawan-kawan pamai Kerja di Pemakamah syariah ni Dia bercerita Banyak hak lah ni Duk bergaduh Tengkap Duk bercerai ni semua Ada tiga masalah Pertama Zalim Zalim Yang kedua Tinggal isteri Tanpa sebab Yang ketiganya Abai tanggungjawab Kedeku lah Kedeku Tapi kalau dia jatuh sakit Ziarah tuan-tuan Ziarah orang sakit Besar dia punya ganjaran Sebab itu Cuma saya nak berpesan sikit lah Tuan-tuan kalau ziarah orang sakit Kalau di hospital biasanya Saya ingat Buah ni Boleh tukar aku Bagi benda lain pula Sebab tiap-tiap yang datang tu Semua buah Semua buah Bila semua buah Saya ingat dah jadi kebur Nasi tu Kawan ni apple Kawan ni semua Kalau nak bawa buah juga Saya ingat bawa buah potong lah Saya ingat Pasal tuan-tuan bawa buah sebijik Memang dia memang tak kupas dah Dia tak lavat Kencing pun orang kena pimpin Panggil nurse beberapa kali dah Jadi nak suruh nurse kupas buah Memang tak Saya ingat tuan bawa buah potong lagi senang Tahu asam sikit Tapi dia kecimanin Tak boleh lah Buah je lah Buah yang tak ada buah asam gula Tak payah Ataupun saya cakap Dan tuan-tuan hadiahkan dia Bedak tayamum ke Pasal tuan-tuan tau Di hospital ramai tak semayang tau Betul Pesakit di hospital tu Berapa ramai tak semayang Saya dulu demam denggi Demam denggi saya dulu Sampai tahap Isteri saya jaga dulu Allahuakbar Aduh Dia punya bacaan apa Plek 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 apa Plek tu lah dia punya nama tu Plek pelak tu Makin Kurang kan Memang Saya dah seram lah tu Memang suspend tu lah Maksa dengan Apa ni Ketam apa tu Sup ketam lah Jus betik lah Jus betik Daun betik lah semua Macam-macam Ni lah Yang datang pulak Tapi saya perasan Katil-katil ni semua Katil-katil ni semua Dah lah Katil depan tu Bawa meninggal Lepas tu Meninggal pulak Memang hari kita Macam tak lama Tunggu kiu Nampak kaya Dalam pada duk meninggal Tu meninggal ni Tak semayang Semayang kan Jadi kita nak Tak sangka baik Jamak macam mana Jamak tu lama lah Kau tu sini Betul Tak semayang Tanya pasal tak semayang Tangan drip air Drip air kan Masuk air Macam mana nak mayang Tayamun Betul Tayamun Mayang Mayang wajib Tetap semayang Ramai tak semayang Alasan sakit tu lah Sebab tu saya ingat Hadiah bedak tayamun lagi bagus Tentu nak kutip debu Tepi jalan payah pulak kan Ada orang juas kan Bedak tayamun Hadiah Untuk orang sakit ni Buku-buku agama ke Buku-buku yang bagi dia semangat Daripada duduk melangur Orang seorang Duduk menengok nurse Nurse pulak yang tua-tua Memang tak ada harapan Rasa macam Tak lama dah hadir pun Aduh Tak lama Anak darah okey ke Tak boleh Jadi hadiah buku agama lah Hadiah buku agama Buku-buku motivasi Bangkit dari kegagalan Hikmah dari kesakitan Buku-buku yang sesuai Janganlah sehari di Alam Barzah Tak kena Malam tu meninggal terus Pasal dia baca Bila disapa Israel Tak kena Yang sesuai dengan dia lah Tentu Adab-adab diri itu banyak sekali Tapi saya nak share Sebagai penutup daripada saya Cukup Tentu malam ini Tentu amal lah doa ini Kalau tuan-tentu ziarah orang sakit Ramai orang kalau ziarah orang sakit Kadang tak tahu baca apa Mulut doa Sian Sian tak apa Tak lama ni Tak lama Baca doa Tentu ziarah orang sakit Baca doa Satu tuan-tentu dapat pahala Yang keduanya Allah sembuhkan InsyaAllah Apa doa dia Nak rakam silakan Ni live ke apa ni Live Elok lah Para penonton semua Tadi tak perasan Ini pun perasan Apa ni Doa Apabila ziarah orang sakit Baca doa ni Bismillahirrahmanirrahim Saya baca tuan-tuan Dengar dulu ya Saya bawa dalam bentuk nasyik Karena mudah nak ingat sikit Allahumma rabban nasi azhi bil-basa Ishfi anta shafi La shifa'an illa La shifa'an illa La shifa'an illa Shifa'uka La shifa'an illa Yughadiru saqama Shifa'an illa Yughadiru saqama Amin Amin Lagi sekali saya baca Sekarang bacaan biasa Saya baca tuan-tuan ikut ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabban nasi Allahumma rabban nasi Azhi bil-basa Azhi bil-basa Ishfi anta shafi Ishfi anta shafi La shifa'an illa La shifa'an illa Shifa'uka Shifa'uka Shifa'an la Yughadiru saqama Yughadiru saqama Amin Ya Rabbal Alamin Doa moga diberikan Kesembuhan lah Pada orang yang kita Ziarah tu Jadi tuan-tuan Kalau lepas ni dapat Dalam grup whatsapp Kawan jiran mana Sakit semua Boleh ziarah Terus baca doa ni Cuba baca balik doa tadi Sama-sama Allah Allah Lupa lah Ingat Allah Ya Tuan-tuan Kalau paling tuan-tuan Tak ingat sangat Tuan-tuan pergi Dekat orang hak sakit tu Ya Allah Macam Ustaz Iliah baca tadi Amin Ya Rabbal Alamin Itu paling pemalah lah Orang suruh rakam tak mahu Itu Allah Lepas tu azab Kita berzerah dengan orang sakit Kita doakan Meminta kepada Allah Kesembuhan macam tu ya Oke itu saja video kali ni guys Terima kasih Tidak tengok video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Untuk kita semua Semoga menjadi tambahan Rauwasan dan pengetahuan Dan mengetahuan baik kita semua Dan jangan kita istilahnya Sombong Jangan kita tak kabur ya Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang kita dapatkan hari ini Apapun yang Allah bagi pada kita Ya syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan meningkatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh